Memirsa gas air mata yang ditembakkan polisi dalam tragedi di Stadion Kanjuruhan diduga menjadi pemicu banyaknya korban jiwa. Dampak tembakan gas air mata tersebut bahkan masih dirasakan supporter aremania yang terpapar. Kedua kakak beradik Yustita dan R tampak dalam kondisi sehat meski harus menjalani perawatan pasca tragedi kemanusiaan tanggal 1 Oktober lalu di Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang. Yustita dan R adalah supporter aremania yang berhasil selamat dalam kerusuhan yang menewaskan 131 supporter, dua diantaranya anggota polisi. Namun hingga lebih dari sepekan pasca kerusuhan dalam pertandingan arema melawan persebaya, kedua mata R masih merah. Menurut dokter rumah sakit Saiful Anwar Malang, penyebabnya adalah paparan gas air mata yang ditembakkan polisi. Tak perih, sesak nafas, terus badan, jaket semua jatuh itu. Saat ini mas yang dirasakan mas Alvin? Saat ini mata saya penglihatannya normal. Selain R, kakak kandungnya Yustita juga menjadi korban. Yustita lolos dari maut meski sempat terhimpit dan terinjak-injak penonton lain di G13 lokasi pintu keluar yang banyak jatuh korban jiwa. Soalnya gas air mata itu ditembak di tribun, terus sama saudaraku saya ditarik, terus mau ke pintu keluar, itu masih bisa. Saat ditembakkan gas air mata, apakah ada kerusuhan di situ misalnya lempar-lepar? Tidak ada, tidak ada sama sekali. Ya, teba-tiba langsung ditembak, tidak tahu apa kerusuhnya, tidak ada kerusuhan. Ayah kandung Yustita dan R bersyukur kedua anaknya selamat meski kini harus berobat jalan. Kini Yustita dan R mengaku trauma menyaksikan pertandingan sepak bola secara langsung. Dari Malang, Jawa Timur, Maria Elisabeth Ferdi Iswanto, INews melaporkan.